Halo teman-teman semua hari ini saya ada pengalaman baru ini jadi laptop saya ini blank putih ya terus tadi sudah saya bersihkan RAM nya terus kembali tetap blank aja terus solusinya apa teman-teman ini banyak saya coba monitornya terus di bagian ini di soketnya ini cuma saya pasang dan eh cuma saya copot dan saya pasang lagi teman-teman dan jreng-jreng udah jadi kembali senang sekali ya teman-teman tadi saya kesana kemari mencari di YouTube dan ada salah satu trik ini dan saya praktekan yang benar-benar bisa ini jadi kalau laptop teman-teman itu nge-blank putih itu jangan buru-buru di diganti LCD nya ya coba cabut tancap dulu ya tentu saja setiap kasus pasti ada ininya ya ada sebabnya masing-masing tapi kalau cuma sebab ringan seperti ini sih waktanya ini bisa kembali normal yang saya cabut sepertinya ini apa ya warboyo mulah sama ini ini saya cabut tancap lagi terus ini saya cabut itu intinya kabel yang dimonitor dicabut tancap yang tadinya ngeblank putih akhirnya kembali seperti semula aman baru pertama kali ini saya buka ini Hai buka monitor Hai gini teman-teman saya mau berbagi saya hari ini semoga ini bisa bermanfaat dan jangan lupa dukung channel ini dengan di subscribe like komentar dan share juga sampai ketemu di video selanjutnya apalagi akan yang akan saya ceritakan karena belum nemu itu konten yang cering ya teman-teman jadi ya sembarang semua di share sama teman-teman teman-teman eh semua yang saya temui gitu teman-teman selamat melanjutkan aktivitas sejirik